Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan step by step atau langkah awal kita mempersiapkan diri untuk mengikuti program baru Facebook yaitu Facebook Audience Network untuk dapat menghasilkan uang atau memonetisasi konten kita di Facebook. Kabar gembira nih bagi kita semua di Indonesia ya, karena akhir-akhir ini Facebook meluncurkan sebuah platform barunya yaitu Facebook Audience Network atau kita kenal dengan istilah Facebook Creator. Nah untuk apa platform ini? Sama hanya dengan Google, Facebook juga sekarang kan mempunyai media periklanan sendiri, jadi mereka membutuhkan publisher atau creator untuk mempublikasikan atau menayangkan iklan-iklan mereka ke publik. Jadi seperti hanya Google yang memiliki platform blog, YouTube, dan AdMob, Facebook juga kini memiliki beberapa platform untuk monetisasi konten. Seperti misalnya Facebook Watch, itu untuk video, kemudian instant article, kemudian Facebook Ad yang dipasang di aplikasi Android ataupun iOS, dan Facebook Ad yang dipasang di halaman web. Oke sebelum melanjutkan, silakan teman-teman subscribe dulu ke channel ini, karena nanti saya akan share gimana caranya kita mendapatkan uang dari Facebook tersebut. Step by stepnya akan saya share di video berikutnya. Nah seperti yang dikutip oleh cnnindonesia.com, kini Facebook Watch sudah hadir yang berbasis platform video untuk kreatornya ini. Dan ini sudah hadir secara global, karena sebelumnya sudah diuji coba dulu di Amerika Serikat, dan ini sudah launching untuk global pada tanggal 30 Agustus kemarin. Nah ini masih hangat. Di sini saya akan menjelaskan langkah awal jika kita ingin memonetisasi konten kita melalui Facebook Audiency Network. Pertama-tama, teman-teman login dulu seperti biasa ke Facebooknya, kemudian masuk ke alamat ini, developersfacebook.com. Oke, supaya tidak bertele-tele, saya langsung saja masuk ke bagian ini, aplikasi saya di sini. Dan kemudian kita tambahkan aplikasi baru. Kemudian di sini teman-teman masukkan nama yang ingin Anda kaitkan dengan ID aplikasi ini. Ini contoh saja. Kemudian di sebelah bawahnya masukkan emailnya, ini bisa email Facebook ataupun email lainnya. Setelah itu kita buat ID aplikasi. Kemudian setelah itu, klik I'm not a robot. Ini untuk pemeriksaan keamanannya. Kemudian klik kirim. Oke, di sini banyak banget produk yang disediakan di developer Facebook ini ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Yang akan saya bahas di sini adalah pada produk ini, Audiency Network. Yaitu monetisasi aplikasi seluler atau situs web dengan iklan natif dari 3 juta pengiklan Facebook katanya. Oke, langsung saja kita klik ini, siapkan. Oke, kita diarahkan ke halaman pengelola bisnis. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan dari awal kita membuat pengelola bisnis. Klik buat di sini. Kemudian masukkan nama bisnis teman-teman di sini. Misalnya bisnis saya. Kemudian lanjutkan. Kemudian di sini masukkan nama Anda. Ini bisa nama profil Facebook ya, jadi tidak harus nama asli. Kemudian klik selesai. Nah, nanti ada confirmation ke alamat email teman-teman. Jadi nanti silakan di verifikasi ya. Oke, setelah itu kita pilih negara. Nah, di sini ada keterangan ketersediaan audiencia network saat ini dibatasi di daerah Anda katanya. Oke, karena saya penasaran, saya tetap oke dan lanjutkan ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama aplikasi atau situs web. Untuk sekarang, saya contohkan ini saja. Kemudian di sini buka pengelola monetisasi. Setelah itu kita masuk ke bagian platform ya ini. Setelah saya coba-coba tadi, ternyata di Facebook Audiencia Network ini untuk saat ini hanya ada 3 platform. Ada untuk aplikasi Android, iOS, dan situs web. Mungkin yang dimaksud dengan dibatasi di daerah Anda itu ini ya. Di sini saya tidak menemukan Facebook Watch misalnya yang kemarin diberitakan di CNN ini. Seharusnya ada di sini karena itu termasuk platform juga ya. Tapi semoga saja ke depannya ada. Jadi itu lebih mudah untuk mengaksesnya. Dan sekarang saya hanya akan mencontohkan dari platform aplikasi Android ini. Tadi saya sudah coba-coba di sini. Jadi kita bisa menambahkan sebuah format iklan di aplikasi Android kita. Misalnya ini native, ada interstisial, kemudian spanduk, dan sebagainya ya di sini. Misalnya saya akan membuat ini, iklan interstisial. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah ini sudah muncul ID-nya. Jadi kita tinggal mengintegrasikannya ke aplikasi kita. Nah tapi saya tidak akan membahas lebih lanjut untuk cara integrasi ke aplikasi Android. Saya akan bahas secara umum saja ini untuk menambahkan akun pembayaran pada akun Facebook kita untuk menerima pembayaran seperti hanya di AdSense ya. Klik tambahkan akun pembayaran. Setelah itu kita pilih negara. Dan pilih jenis bisnis. Nah di sini kita diminta untuk memasukkan nama resmi. Jadi ini harus nama asli. Kemudian ini alamat rumah. Seperti hanya di AdSense juga ya. Pada bagian info hukum ada ID pajak. Nah jadi ini maksudnya kita harus menambahkan NPWP kita ya. Setelah itu kita klik berikutnya. Nah kita diarahkan ke halaman rekening bank ini. Untuk menautkan rekening bank dengan akun Facebook kita. Di sini kita pilih negara Indonesia ya. Kemudian nomor SWIFT. Nah ini nomor SWIFT ini kode bank yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa mencarinya di Google itu ada banyak. Nah ini nomor SWIFT yang dimaksud yaitu kode bank. Karena saya menggunakan BCA saya cari untuk BCA ya. Ya ini bank sentral Asia kodenya ini ya. Seneiza. Kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Dan masukkan nomor rekeningnya. Kemudian ini atas nama di rekening tersebut. Setelah itu kita cek ini. Dan outkan bank. Oke setelah itu kita harus memasukkan nama, alamat, dan tanggal akhir di sini ya. Tentunya ini harus yang benar atau resmi. Setelah itu kita continue. Oke persiapan pembayaran sudah selesai. Kita klik tombol ini selesai. Dan sekarang kita sudah siap menerima pembayaran dari Facebook. Oke teman-teman silahkan tulis komen di kolom komentar jika teman-teman mengetahui lebih lanjut tentang Facebook Audiencia Network ini. Jadi mari kita berbagi saja ya. Dan akhir kata semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.